Intro Oh, islamik itu karena masjidnya besar Kalau universitas ini disebut islamik karena masjidnya besar Nanti yang tersinggung uwin Karena masjidnya tak jadi-jadi sampai sekarang Kalau tak percaya, pergilah ke sana Macam rumah hantu Apa sebetulnya standar islamik itu? Oh, islamik itu karena ada ikhtikapnya Setiap Ramadan di tempat kami, uwir itu ada ikhtikap Kalau hanya sekedar ikhtikap Itu pembensin depan purna MTQ Itu ikhtikapnya lebih lama 10 hari, 10 malam Ustadz kok tahu? Saya nengok iklannya Nanti mereka buat disitu Islamik pom bensin Atau dibuatnya pom bensin syariah Jadi kalau gitu ada pom bensin konvensional Penggunaan kata syariah itu pun juga kita garis bawahi Tidak ada di negara lain Di Afrika, di Eropa, di Amerika Tidak ada penggunaan kata syariah Dimana-mana yang namanya bank islam, islamik bank Universitas islam, islamik university Penggunaan kata syariah itu Sejarahnya Datanglah beberapa ulama Mau membuat islamik bank Menjumpai presiden Soeharto Syukuran Ustadz Baru inilah ada senior Menuangkan air ke junior Beliau ini senior saya di Sudan Datang mereka menjumpai presiden Soeharto Mau membuat islamik bank Di keliling Pak Arto ini Orang tak senang sama islam Di antaranya LB Murdani Sudomo Walaupun akhirnya Sudomo masuk islam Husnul Khotimah Amin Jangan bawa-bawa islam Akhirnya mentahlah Proposal islamik bank itu Ulama ini berpikir Bagaimana caranya supaya bank islam tetap ada Mereka coret islamik Diganti syariah Assalamualaikum Pak Arto Waalaikumsalam Kita mau buat bank Jenengnya apa? Bank syariah Syariah itu apa? Ya pokoknya syariah Itulah maka diterima Dan sekarang banyak juga beberapa daerah minoritas Mau bangun masjid Tidak bisa dapat izin Saya tausiyah di beberapa daerah Saya tanya Ini kan ada Mimbarnya Berarti ada sholat jumat disini Ada Pak Ustaz Kenapa disebut musholat? Karena waktu kami ngurus surat izin masjid Tidak dapat Pas kami buat musholat dapat Kami buat sholat jumat Itu dalam fikih namanya Fikih hilah Fikih hilah itu bahasa indonesianya Fikih cara berkilah Kalau tidak berkilah ulama itu Tak akan dapat izin-izin itu Tapi jangan ini adik-adik pakai nanti Terlambat datang telpon sama dosen Sudah dimana? Sudah di jalan Pak Padahal di depan rumahnya Tegak dia di jalan Itu bukan fikih hilah Itu fikih khazab Penipu, pembohong Jadi makna islamik itu apa sebenarnya? Saya mesti menjawab Inti pertanyaannya dulu Pertama Makna iman dan takwa Iman itu begini Ada mahasiswa uwir Kebetulan Waktu mau berangkat ke uwir Kena tilang Di depan Purna MTK Lalu di WA-nya kawannya Ada razian cu Kawannya percaya bahwa ada razia Percaya dia bahwa ada razia Di jalan Sudirman Percayanya itu namanya iman Beriman kepada polisi Itu namanya iman Lalu setelah dia beriman Dia pun membuka simnya Hidup atau sudah Dia pun melihat tutup Penutup pentil Karena polisi ini kalau meriksa Semua nanti sampai ketutup pentil Itu pun dipisah juga Dia pun mulai menengok Pajak STN KBPKB Helem yakinkan klik Baru jalan Takutnya dia Dengan memperhatikan segala persyaratan Itu disebut dengan takwa Kira-kira jelas Dari bunyinya macam kurang jelas Oke saya kasih ilustrasi nomor dua Pergi ke rumah sakit Di jalan Sudirman juga Tak saya sebutkan rumah sakitnya Takut jadi iklan gratis Mereka belum bayar royalti Sampai disitu Datanglah dokter Membawa balon warna hitam Yang tidak ada dalam lagu Balon kuada lima Balon warna hitam yang dipencet Bedan itu Lalu kemudian kata dokter Bapak Jangan keluar jauh-jauh dari rumah Kenapa? Ini tensi 180 per 150 Susah ngurus jenazahnya nanti Bapak kena darah tinggi pak Nanti silap-silap pecah pembuluh darah Bapak jangan makan daging kambing Jangan minum susu Jangan banyak kolesterol Jangan banyak pikiran Apalagi tagihan Karena jantung itu tidak normal Karena dua Pertama jatuh cinta Yang kedua jatuh tempo Lalu kemudian banyak olahraga Dan banyak makan buah Sayur-sayuran Percaya dia pada cakap si doktor tadi Itu namanya Iman Beriman kepada dokter Banyak orang sekarang menambah rukun iman Jadi tujuh Antuk minabillah Wa amala ikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Walyaumil akhir Wabil qadari khairihi Wa syarihi Wabi dokter spesialis Percaya kepada dokter itu Iman Lalu karena sudah percaya Takut makan kambing Takut kolesterol Takut minum susu Ketakutannya itu disebut dengan Takwa Takwa Kira-kira dari dua ilustrasi ini jelas Agak kuat nampaknya suaranya Biasa saya dulu waktu masih jadi dosen Kalau menjelaskan itu saya jelaskan tiga kali Kalau sudah tiga kali saya jelaskan Saya tanya sama sisatu Paham? Tidak pak Kalau begitu keluarlah kau dari kelas ini Sebab kalau kita lanjutkan duo gondangnya Kalau tidak Wah anggilo Ambo gilo Orang uwir percaya Bahwa dia akan mati Menghadap Allah Dan kalau sudah mati Dia akan diminta pertanggung jawaban Setiap langkah kakinya Maka sejak itu Dia pun menjadi mahasiswa yang jujur Makalahnya tidak ada yang kopipas Kenapa? Karena sejalan antara iman dan takwa Ustadz ini cuma tajam ke bawah Berani sama mahasiswa aja Sekali-sekali sama dosen Oke dosennya kita bahas juga Karena orang uwir ini beriman Dosennya Maka tidak ada dosen yang nelpon Kalian diskusi aja dulu ya Bapak nanti insya Allah ujung-ujung masuk Pas di ujung-ujung Dimana pak? Ada pula seminar nih Kalian tanda tangannya aja lah jadwal tuh Makan haram kalian pak dosen Allahuakbar Itu namanya pisaunya dua Tajam ke bawah Tajam ke atas Makanya saya di beberapa tempat itu Tidak diundang lagi ceramah Karena menyakitkan Contohnya bank-bank konvensional Tak ada lagi yang mengundang saya Karena saya bilang Kalian disini makan haram aja semua Sakit hati orang itu Mendengar ceramah saya kuncinya satu Jangan tersinggung Karena beberapa jamaah tersinggung Balik meninggal Bagaimana? Iman dan takwa jelas? Jelas Uwir bisa bertahan 60 tahun Dan tahun Tahun 2041 2041 itu ketika kalian adik-adikku sudah internasional Saya udah Innalillah Karena saya ngitung Lahir 1977 2040 Itu umur saya Udah 63 Pas saya meninggal setahun Kalian pun internasional Tapi saya tidak bersedih Kenapa? Karena dengan duduknya saya disini Kalian amalkan Saya mendapat amal jariah Diaminkannya pula Setuju dia Aku mati duluan Oke yang ketiga Bagaimana implementasi iman dan takwa dalam kehidupan kampus Dibagi dua Yang pertama Apa yang disebut sebagai knowledge Knowledge pengetahuan Tentu di kelas masing-masing belajar Solat menurut etimologi Solat menurut terminologi Solat menurut istilah Solat menurut bahasa Macam-macam Solat yang membatalkan Solat Nilai dia tentang Solat Waktu mid semester Tapi tak pernah Solat Balik ke kampung Solat Jam 8 Apa kata maknya Anakku Sudah masuk Werni Ya Allah Duhanya pun Berkunut Memang betul-betul Islamik Mesti seimbang antara knowledge Dengan apa yang disebut Sebagai Value Perilaku Perbuatan Jadi kalau hanya sekedar Pengetahuan Mana tahu ada adik-adik di Uir ini yang hebat Hapal hadis Hapal ayat Ada yang lebih hebat dari kau Siapa dia www.google.com Ceramah saya ini Kalau disuruh ulang Jangankan ada adik-adikku Saya pun tak ingat lagi Yang mampu mengingat Ceramah saya ini Bisa ngulang dari awal Sampai akhir Tanpa kurang satu huruf pun Cuman satu Channel Ustadz Abdul Somad Official Subscribe Like Share And Comment Kalau ada di antara Kita yang bangga Dengan amalnya Maka sesungguhnya Yang paling tinggi Amalnya adalah Azazil Azazil itu Beramal seribu tahun Naik langit pertama Beramal seribu tahun Naik langit kedua Beramal tujuh ribu tahun Naik langit ketujuh Selevel dengan malaikat Ketika Allah menyuruh Semua malaikat Bersujud kepada Adam Wa'idhqulna lilmala'ikatis judu li'adam Sujudlah kamu kepada Adam Wahai para malaikat Fasa jadu Semuanya sujud Illa Iblis Kecuali Iblis Pertanyaannya Iblis itu malaikat Atau Setan Nampaknya Ikhtilap orang uwir Buka surat Al-Kahfi Yang dibaca tiap malam Jumat Apa kata Allah tentang Iblis Kana minal jinnni Berarti dia dari kalangan Jin Ustaz Abdul Somad Selain baca ayat kursi Apa aja yang takut sama jin Ada satu Tukang permak jin Saya cuma ngetes aja Yang ketawanya terlambat Berarti lelet Dalam ayat lain Kenapa Iblis itu dikatakan Bukan malaikat Dia mengaku Kenapa kamu tak mau sujud Waktu ku suruh sujud Apa kata dia Aku kau ciptakan dari nar Nar itu Api Malaikat diciptakan dari nur Sedangkan setan Diciptakan dari nar Kalau kita Pak Ustaz Kita dari tanah Jadi yang dari tanah manusia Yang dari api setan Yang dari cahaya malaikat Itu maka sifat kita ini rendah Seperti tanah Tawadu rendah hati Ada kawan saya Pak Ustaz Sombong Dia dari tanah juga Cuma tanah sengketa Banyak suratnya di BPN Jadi implementasinya Di kampus UWIR Melalui dua Pertama sebagai knowledge Itulah mengapa Walaupun adik-adik Di fakultas hukum Walaupun di fakultas sosial Walaupun di fakultas pertanian Dia tetap belajar Paling tidak lima mata kuliah Quran hadis Akhidat akhla Bahasa Arab Sejarah Islam Fikih Kenapa dia belajar fikih Supaya jangan sampai Pulang nanti ke kampung Orang tahu Dia tamat dari Universitas Islam Disuruh sholat jenazah Di bantainya Rukuk Selesai sholat Orang kampung tanya Kenapa kau rukuk Ini banyak Kenapa dia mesti belajar Akhidat Supaya jangan sampai Dia pejamkan mata Nampaknya cahaya Kata dia itulah Tuhan Itu bukan Tuhan Orang yang tidak belajar akhidat Tak bisa dibedakannya Mana Tuhan Mana hantu Tuhan 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 Maka dia belajar Wujud Tidam Bako Mukhalafatulil Awadisi Ada artis Mengatakan Tadi malam Saya berkontemplasi Saya tarik Napas panjang Pejam mata Saya naik ke langit Nampak saya Tuhan sedang duduk Warnanya hitam Itu bukan Tuhan Kalau dia belajar Akhidat as'ari Terbantahkan Dengan satu sifat Wujud Tidam Bako Mukhalafatulil Awadis Selesai Dalilnya mana Kulhuallahu Adallahu Sama'lamirid Walam Yakullahu Kefuan ahad Fikih Masak Akhidah Oke Quran Hadis Supaya dia berpegang Kepada sunnah Kenapa musti hadis Karena dalam Quran Tak ada Solat zuhur Empat rakaat Tak berbunyi Solat isya Dua rakaat Berbunyi Dua rakaat Silent Itu tak ada Jadi kalau hanya belajar Quran Tak belajar hadis Nanti dia tak ke masjid Ayyalah Salah Tetap di kelas Pejamata Pas ditanya Kau tak sembahyang Aqimis solatali zikri Solat cukup Dengan pejamata Saja Kala putih Syariah Tapi orang banyak Solat di masjid Al-Munawarah Uwir Itu Kulit-kulit kitab Tidak mengikut sunnah Lawan sunnah Adalah Ahlul Bid Kenapa dia musti belajar Sejarah Supaya dia tahu Zaman Nabi Kulafa Rasidin Bani Umayyah Bani Abbasiyah Sampai pada Keemasan Islam Islam Tumbang Islam Peradaban Di Andalusia Hancur di Andalusia Muncul Muhammad Al-Fatih Di Turki Usmani 1924 Hancur Islam Berdiri negara-negara Kecil Dijajah Eksploitasi Alam oleh Barat Belanda Datang ke tempat Kita Inggris Datang ke Malaysia Spanyol Datang ke Maroko Itali Datang Membunuh Umar Muhtar Di Libya Supaya dia mengerti sejarah Supaya dia melek politik Supaya dia paham Bagaimana peta keislaman Dari sejak zaman dulu Sampai 1444 Kenapa dia belajar Bahasa Arab Karena sampai hari ini Tidak ada orang Islam Walaupun hebat Bahasa Inggrisnya Tak ada sholat Pakai bahasa Inggris Inna sholati My praying Wa mahyaya My life Wa ma-mati My die Lillahi ta'ala For you Oh my god Tidak ada Berdoa pakai bahasa Arab Sholat pakai bahasa Arab Ini semua Dipelajari Sebagai Knowledge Pengetahuan Tapi kalau hanya sebagai pengetahuan Nanti kita jadi orientalis Kalau mau mencari hadis Dalam sembilan kitab Sohi bukhari Sohi muslim Sunan nabi daud Sunan nasai Sunan tir midi Sunan ibni majah Muattak Malik Sunan ad-darimi Musan Ahmad bin Hanbal Mencari hadis Dalam sembilan kitab Yang nulis bukunya Namanya Aren Jan Wen Sing Dari namanya Kita sudah tahu Ini orang tidak bersunat Dan tidak mandi wajib Berapa lama Dia menulis Kamus Indeks Mencari hadis Dalam sembilan kitab Hadis ini Empat puluh tahun Orang Belanda Dia menggantikan kursi profesor Di Leiden University Setelah Abdul Ghafur Oh Ada dulu Abdul Ghafur Pak Ustadz Ya Setelah balik murtad Balik ke nama yang lama Snoke Hor Groen Jadi kalau ada orang-orang Uwir yang hebat Secara keilmuan Itu baru sebagai Knowledge Pengetahuan Bukan sebagai Value Sebagai Habits Sebagai kebiasaan Apakah orang Uwir Sudah Berubah Dari Knowledge Kepada Habits Saya jawab Sudah Dari mana Ustadz tahu Tadi waktu saya masuk Saya izin ke Pak Rektor Prop Saya mau wuduk dulu ke belakang Dari mulai sini Sampai ke belakang Anak-anak ini berdiri Bersalaman Berarti mereka Sudah mengamalkan Bagaimana Menghormati orang tua Mereka melihat Saya ini tua Ada beberapa yang Tidak bangkit Karena ditengoknya Eh macam anak semester 7 Kata dia Jadi mereka sudah Automatically Tanpa berpikir Maka Ibu Nuhmas Kawi Menyebut Habits itu Sebagai Min gairi fikrin Walarawiyatin Berbuat baik Tanpa berpikir-pikir Langsung Bahasa Simpelnya Spontan Selamat datang Di kampus Madani Tertulis di pintu Sebelah kiri Dilarang Merokok Alhamdulillah Selama pengajian Ini tak ada yang merokok Bahwa di kantin Saya tak tahu Dan saya datang Tidak untuk mencari-cari Kesalahan orang Itu sebagai Satu sampel Contoh yang Tertulis di pintu Lalu Kemudian Target Yang mau Dicapainya Kedepan Itu adalah Ketika Dia menjadi Alumni Fakultas Pertanian Lalu Kemudian Dia pulang Ke kampung Halamannya Secara ritual Dia bisa Muazzin Disuruh Jadi imam Dia bisa Karena Tidak ada Anak wir yang Tak bisa Baca Quran Disuruh Dia Menjadi Berikan Kultum 7 menit Bisa Menit 8 Baru Agak Macer Sikit Bisa Ini secara Keilmuan Pengamalan Lalu Kemudian Secara Pengetahuannya Dia tidak Menolak Ketika Dia Membahas Tentang Biologi Lalu Ada Muridnya Bertanya Pak Katanya Dalam Quran Itu Ada Yang Membahas Tentang Penciptaan Manusia Jangan Bahas Bahas Tentang Itu Saya Guru Biologi Pembahasan Tentang Itu Dibahas Dalam Pengajian Di Masjid Ini Bukan Orang Wir Karena Orang Wir Itu Tidak Lagi Bisa Dipisahkan Mana Ilmu Agama Mana Ilmu Umum Karena Dia Memahami Itu Dua Duanya Datang Dari Allah Itu Yang Disebut Dengan Integrated Curriculum Mengintegrasikan Dalam Satu Hembusan Nafasnya Dia Berbicara Ilmunya Masing-masing Dia Bicara Ilmu Politik Demokrasi Tapi Juga Dia Bisa Menjelaskan Tentang Siasah Syariah Ketika Dia Bicara Tentang Pertanian Tapi Juga Dia Bicara Bagaimana Al-Quran Bercerita Tentang Tanaman Saya Ini Memang Dari Fakultas Pertanian Bapak Ibu Tapi Kalau Kita Lihat Dalam Quran Allah Cerita Tentang Iman Itu Tentang Iman Tapi Yang Jadi Contoh Pokok Kayu Cabang Cabangnya Sampai Langit Itulah Dia La Ilaha Illallah Bapak Ibu Saudaraku Di Kampung Halaman Kalau Iman Kita Seperti Pokok Kayu Menghunjam Akar Tunggal Ke Bawah Pucuknya Ke Langit Kalau Datang Angin Kencang Dia Tak Tercabut Paling Paling Patah Tapi Sekarang Seperti Tanaman Ke Bawah Tidak Berakar Ke Atas Tak Berpucuk Kemana Air Dia Pergi Apa Namanya Enceng Gondok Dalam Satu Hembusan Nafas Dia Bicara Tentang Biologi Tapi Dia Juga Di Kampus Dulu Diceritakan Manusia Ini Dari Nutfah Menjadi Alaqah Dari Alaqah Menjadi Mutrah Dari Mutrah Menjadi Izam Fakasawna Al-Izam Lahma Summa Anshanahu Halqan Akhar Fatabarak Allahu Ahsan Al-Khaliqin Jadi Banyak Orang Sekarang Rajin Solat Dua Rajin Puasa Sunat Rajin Baca Quran Tapi Dalam Keilmuan Dia Sekuler Dia Bagi dua Ini Agama Ini Bukan Agama Padahal Semuanya Datang Dari Allah Dituliskan Dalam Al-Quran Inna Fi Khalqis Samawati Dalam Penciptaan Langit Wal Ardi Bumi Waktilah Villayli Wan Nahar Siang Dan Malam Ketika Akal Dipakai Untuk Memikirkan Langit Muncullah Ilmu Namanya Astronomi Bukan Astrologi Apa Bedanya Astronomi Ilmu Mengkaji Tentang Bintang Gemintang Bulan Merkurius Neptunus Pluto Mars Sedangkan Astrologi Bila Anda Lahir Bulan April Bintang Anda Taurus Berarti Anda Kambing Jangan Nikah Dengan Pisces Karena Ikan Kambing Masuk Ke air Gembung Tidak Berjodoh Bukan Ajaran Islam Berpikir Tentang Langit Muncul Ilmu Astronomi Berpikir Tentang Bumi Muncul Ilmu Geologi Berpikir Tentang Perputaran Siang Dan Malam Muncul Ilmu Yang Bercerita Tentang Cuaca Klimatologi Geofisika Bercerita Tentang Ashabul Kahfi Berapa Lama Mereka Tidur Di Dalam Gua 300 Lebih 9 Tahun Kenapa Mesti Disebut Lebih 9 Tahun Kenapa Tidak 309 Saja Karena Kalau Dihitung Menulut Januari Februari 300 Tapi Kalau Dihitung Muharram Safar Rabiul Awal 309 Karena Dalam Satu Tahun Bertambah 11 Hari Makanya Saya Kalau Ditanya Orang Ustadz Umurnya Berapa Menurut Qomariyah Ata Syamsiyah Ketika Dia Bercerita Membaca Ayat Wal Jibala Autada Allah Ciptakan Bukit Sebagai Pasak Ini Bumi Ini Begelombang Bumi Ini Liar Seperti Kertas Yang Dihembus Angin Di Papan Pengumuman Maka Mesti Ada Paku Payung Sebagai Pasak Pasak Itu adalah Gunung Dan Gunung-gunung Itu Nanti Tercabut Tercabut Watakun Nul Jibal Kal Ihnil Mampus Orang Yang Matang Secara Secara Keilmuan Ditopang Dengan Pengamalan Menjadi Kebiasaan Maka Datang Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Dikerangkeng Di Penjara Agama Islam Hanya Ada Dalam Satu Fakultas Itulah Dia Fakultas Usuluddin Orang-orang Dari Fakultas Usuluddin Uwir Ini Dulu Dikirim Oleh Yayasan Kemesir Itulah Dia Ustadz Sapruddin Saan Almarhum Itu Dari Usuluddin Uwir Itulah Dia Ustadz Fajiriansah Sekum Mu'i Dulu Itu Yang Sekarang Di Basnas Pengawas Basnas Itu Dari Usuluddin Sekarang Yang Duduk Di DPDRI Itu Dari Usuluddin Usuluddin Itu Sekarang Sudah Pembunuhan Usuluddin Di Seluruh Indonesia Sistematis Bagaimana Cara Membunuh Usuluddin Sekarang Usuluddin Itu Termasuk Dalam FSP Fakultas Sepi Peminat Diberi Biasiswa Digratiskan Orang Tetap Tidak Mau Masuk Tapi Pelajar Malaysia Banyak Masuk Ke Usuluddin Saya Orangnya Suka Penasaran Saya Tanya Kenapa Kalian Masuk Ke Usuluddin Kenapa Tak Masuk Ke Tarbiah Karena Kalau Kami Tamat Usuluddin Kami Balik Ke Malaysia Yang Jurusan Akidah Bisa Jadi PNS ASN Guru Akidah Di Sekolah Bisa Jadi Imam Masjid Bisa Jadi Penyuluh Agama Bisa Kerja Di Dewan Mufti Bisa Di Kementerian Agama Kalau Dia Lulus Dari Fakultas Usuluddin Jurusan Tapsir Dia Bisa Mengajar Di Sekolah Mengapa Tarbiah Ramai Usuluddin Mati Karena Sarjana Tarbiah Bisa Jadi Guru Makanya Yang Hidup Di Uir Fakultas Pendidikan Agama Islam Saya Tidak Sedang Mengkritik Uir Secara Nasional Maka Saya Berpikir Bagaimana Menghidupkan Usuluddin Saya Datangilah Beberapa Bupati Wali Kota Kepala Daerah Bupati Itu Kan Kekuasanya Sampai SMP Betul Pak Ustadz Coba Kalian Hidupkan Fakultas Yang Hampir Bagaimana Caranya Pak Ustadz Di SMP Tambah Lima Pelajaran Akidah Tafsir Hadis Fikih Sejarah Bahasa Arab Yang Guru Bahasa Arab Ambil Dari Tarbiah Yang Akidah Ambil Dari Usuluddin Yang Fikih Ambil Dari Syariah Oh Mereka Tidak Bisa Kita Angkat Jadi Guru Kenapa Karena Mereka Tidak Bekal Masuk Di Akta Empat Seperti Dia Belajar Pedagogik Ganti Kenapa Bupatinya Tak duduk Lagi Jadi Semua Serba Sistematis Antara Mahasiswa Yayasan Dosen Pemerintah Political Will Support Masyarakat Itu Yang Ketiga Yang Keempat Bagaimana Peran Perguruan Tinggi Dalam Ikut Serta Membangun Peradaban Islam Peradaban Dibagi Dua Peradaban Yang Pertama Adalah Bangunan Maka Orang Mengatakan Musir Itu Peradabannya Hebat Kenapa Karena Ada Piramid Orang Mengatakan Majapahit Peradaban Hebat Kenapa Candi Orang Mengatakan Melayu Peradabannya Hebat Kenapa Ada Istana Siak Seri Indrapura Itu Bangunan Nabi Muhammad Tidak Meninggalkan Istana Makanya Ketika Jamaah Pergi Umrah Ditunjukkan Replika Rumah Kamar Nabi Mereka Melelehkan Air Mata Sedih Begini Kamar Nabi Ustadz Ya Allah Nangis Sedihkan Ini Duit Habis Belanja Peradaban Dibagi Dua Satu Peradaban Bangunan Physically Satu Peradaban Yang Bukan Fisik Tapi Lebih Kepada Nilai Nilai Jadi Uir Sebenarnya Mau Meninggalkan Apa Uir Meninggalkan Dua-duanya Secara Fisik Uir Dengan Masjid Masya Allah Tabarakallah Seandainya Orang Uir Itu Beriman Dan Beramal Soleh Allah Akan Meneguhkan Mereka Dan Menjadikan Mereka Penguasa Penguasa Di Dunia Ayat Itu Yang Dipilih Itu Bacaannya Pak Ustadz Ya Saya Udah Lapan Semester Tak Tahu Itu Bacaannya Pak Ustadz Secara Fisik Bangunan Uir Masya Allah Tabarakallah Rektoratnya Tanahnya Gedungnya Asramanya Di Belakang Secara Nilai 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 Yang Mesti Diwariskan Jadi Dosen Bukan Hanya Sekedar Transformasi Ilmu Pengetahuan Datang Ngajar 30 Menit Pertama Diskusi Presentasi Setelah Itu Turun Nilai Tapi Ada Nilai Di Dalam Karena Mahasiswa Ini Akan Melihat Perilaku Cara Bicara Bagaimana Dia Tindak Tanduk Sopan Santun Dan Lain Sebagainya Nilai Nilai Inilah Yang Kita Tinggalkan Dan Ketika Nanti Kita Meninggalkan Dunia Ini Nah Apakah Uwir Berperan Untuk Mempengaruhi Nilai Di Riau Jadi Kalau Riau Ini Pusatnya Adalah Pekan Baru Dan Di Pekan Baru Ini Seperti Tubuh Tubuh Ini Yang Paling Urjen Penting Adalah Otak Kepala Jadi Kalau Kepala Ini Ada Kawan Saya Hapal Quran 30 Jus Begitu Dia Naik Sepeda Motor Lupa Pakai Helem Jatuh Dia Cerita Ke Saya Kakak Kelas Saya Mat Aku Dulu Hapal Quran Waktu Di Cairo Tapi Pernah Jatuh Naik Motor Jadi Agak Ilang Saya Bilang Bang Dulu Kami Di Kampung Kalau Radio Agak Ilang Antuk Kan Balik Mau Dia Balik Kata Dia Aku Takut Kalau Kuantuk Kan Sekali Lagi Al-Fatihah Pula Ilang Jadi Kalau Polisi Jaksa Hakim Itu Tangannya Kalau Pekerja PU Itu Kakinya Kementerian Agama Ulama Mu'i Itu Jantungnya Sedangkan Otak Riau Ini Adalah Universitas Islam Riau Allahuakbar Apakah Otak Mempengaruhi Perilaku Orang Riau Melayu Riau Adalah Islam Kalau Sudah Disebut Melayu Berarti Islam Kalau Ada Melayu Tidak Islam Hilang Menya Tinggal Layunya Minang Kabau Itu Islam Kalau Ada Minang Kabau Tidak Islam Hilang Minang Tinggal Kabau Sele Apakah Uir Berpengaruh Secara Nilai Terhadap Perkembangan Orang Riau Maka Itu Yang Menentukannya Adalah Guru-guru Besarnya Yang Duduk Di Lembaga Adat Melayu Sekali Layar Terkembang Surut Untuk Berpantang Takkan Melayu Hilang Di Bumi Jadi Kalau Ada Orang Datang Keriau Mendarat Dia Pertama Kali Maka Saya yakin Dan Percaya Itu Bagian Dari Kontribusi Uir Merubah Nama Airport Itu Menjadi Sultan Sarif Kasim II Itu Dirismikan Oleh Presiden K.H.J. Abdurrahman Wahid Dulu Itu Namanya Airport Simpang III Jadi Waktu Perismian Itu Apa Kata Gusdur Ini Airport Sultan Sarif Kasim II Memang Sudah Tepat Masa Namanya Airport Simpang III Seperti Pangkalan Becak Sekarang Fisiknya Bangunannya Apakah Bangunan Airport Itu Mencerminkan Melayu Dimana Selembayungnya Atau Hanya Sekedar Seonggok Besi Yang Tak Bermakna Bagaimana Tokoh Tokoh Kita Memasukkan Nilai Nilai Itu Melalui Penguasa Pejawat Sehingga Nilai Itu Dapat Lalu Kemudian Setelah Keluar Dari Airport Dia Pun Bangunan Pertama Yang Paling Besar Di Jalan General Sudirman Adalah Sebelah Kanan Dia Lihat Purna MTQ Itu 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 Tempat Tempatnya Tempatnya Musabah Qatil Qur'an Nasional Seluruh Orang Datang Tahun 1994 Apakah Di Purna MTQ Itu Ada Para Penghapal Quran Ada Disitu Para Ahli Kiraat Ahli Tafsir Ada Disitu Para Ahli Ilmu Al-Quran Yang Kita Tahu Dia Sudah Menjadi Purna Yang Namanya Purna Tukan Pensiun Berarti Pensiunan MTQ Malah Menjadi Tempat Konsernya Musik Maksiat Dan Dosa Yang Saya Lakukan Ini Bukan Orang Luar Yang Datang Ke Riau Mengkritik Riau Ini Adalah Otokritik Kita Sedang Ingin Memperbaiki Kedepan Lalu Kemudian Bagaimana Dengan Budaya Di Riau Ustaz Nanti Datang Acara Nikah Anak Saya Saya Sebagai Apa Pak Ustaz Nanti Sebagai Saksi Tolong Jangan Saya Sebagai Saksi Orang Orang Tua Ini Jadi Saksi Ini Bahaya Kalau Empat Puluh Kali Jadi Saksi Dapat Bonus Satu Jadi Saya Tau Sia Ajalah Baik Pak Senyum Pula Yang Belum Nikah Begitu Sampai Berikut Ini Kita Akan Mendengarkan Ungkapan Hati Seorang Anak Maka Duduk Si Ayah Dengan Si Emak Diatas Kursi Datang Lihat Si Anak Sungkem Apakah Sungkem Itu Budaya Melayu Dari Mana Datangnya Si Anak Tak Ada Minta Maaf Tak Ada Anak Minta Maaf Maafkan Aku Ya Mak Tak Ada Yang Bercakap Yang Protokol Maafkan Aku Ayah Engkau Apa Ini Ini Datang Dari Mana Mana Lembaga Adat Melayu Mana Majlis Ulama Tanggungjawab Siapa Ini Tanggungjawab Ustaz Somat Saya bagian Tablik Akbar Jadi Mempengaruhi Coba Baca Kembali Bagaimana Orang Kerajaan Siak Dulu Menikah Yang Duduk Di Samping Meja Mempelai Laki-laki Wali Ayah Mempelai Perempuan Dua Orang Saksi Si Anak Gadis Duduk Di Dalam Kamar Apakah Mau Anak Gadis Di Dalam Maka Diutus Seorang Mahram Untuk Masuk Ke Kamar Bertanya Oh Nak Mau Kau Dinikahkan Ayah Dengan Laki-laki Yang Diluar Sana Kalau Anak Gadis Zaman Dulu Diam Dia Maka Keluarlah Hadis As-sukutu Alamat Ar-ridha Diam Itu Tanda Setuju Kalau Anak Gadis Sekarang Pas Ditanya Mau Kau Sama Dia Nak Mau Jawab Iya Bangan Atau Iya Aja Sekarang Apa yang Terjadi Anak Gadis Duduk Disitu Belum Akat Belum Mahram Bajunya Terbuka Meniti Ailiu Pak Kuah Tidak Betudung Diakat Karena Aku Nikah Pada Acara Nisakral Menyebut Nama Allah Menyebut Nama Rasulullah Selesai Acara Di Depan Orang Banyak Habis Itu Colong Cium Kening Cium 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 Alhamdulillah Huruf Arab Melayu Kalau kita pergi Ke Siak Sampai Bingung Saya Menengok Di toko Toko Saya Insyaallah Di Mesir Empat Tahun Di Maroko Dua Tahun Di Sudan Saya Adik kelas Ustadz Sopron Bingung Apalah Bacaannya Ini Rupanya Toko Itu Ong Tai Kim Cino Orang Cina Saudara kita Tionghoa Tapi tetap Menulis Arab Kenapa Perda Setelah Otonomi Daerah Mewajibkan Menulis Huruf Arab Melayu Kantor Gubernur General Sudirman Bangga 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 Jadi orang Melayu Bangga Lalu kemudian Setiap hari Ahad pagi Atau Kamis pagi Pakai Baju Melayu Jumaat pagi Masya Allah Orang Melayu Itu Pantang Pakai celana Nampak Belahannya Tak sopan Maka ditutup Pakai kain Songket Songket Lajang Lain Dengan Gadis Yang Lajang Di atas Yang 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 Udah Nikah Di bawah Lutut Makanya Kalau ada Bapak Ini Bersongket Ke atas Tengok Apanya Maksud Bang Apakah Hanya Sekedar Songket Datang Orang Menelpon Saya Saya Tidak Setuju Pak Ustadz Tari Tari Wahailah Tuan Selamat Datang Apa Tari Ini Tari Ini Doa Saya Tanya Kamu Tak Senang Dengan Tari Persembahan Ini Apanya Yang Kamu Tak Senang Karena Disebut Tari Persembahan Sembah Sembah Tukan Tidak Ajaran Islam Oke Kita Robah Namanya Tari Welcome Apa Salahnya Salah Pak Ustadz Karena Yang Menari Itu Anak Gadis Pak Ustadz Oke Kita Ganti Anak TK Saya Setuju Kalau Yang Buat Tarif Persembahan Itu Anak TK Pak Pak Ikan Jilba Panjang Pak Baju Melayu Membawa Tepak Sirih Karena Kalau Anak Gadis Dibuat Semester Tiga Pula Menengok Itu Pejabat Menengok Anak Gadis Lupa Bini Di Rumah Menunjukkan Bahwa Kita Orang Melayu Punya Tradisi Menampakkan Tepak Sirih Kenapa Tamu Yang Datang Itu Mesti Dikasih Tepak Sirih Karena Disitu Ada Sirih Disitu Ada Dia Mesti Siap Menerima Pahit Getir Asam Kelan Pekatnya Tapi Kalau Dia Kunyah Lama Lama Maka Dia Akan Terbiasa Maka Ada Orang Kecanduan Makan Sirih Saya Datang Kemelayu Tua Di Suku Sakai Sampai Kesana Disambut Saya Tengok Kepala Suku Mengambil Sirih Saya Ambil Pula Sirih Di Oles Pake Kapur Saya Oles Pula Diletak Gambir Saya Letak Pula Diletak Pinang Muda Saya Letak Pula Digulung Saya Gulung Dimasukkannya Kemulut Saya Masukkan Dia Tersenyum Saya Tidak Kenapa Karena Rasamu Bukan Rasaku Adat Istiadat Yang Baik Kita Teruskan Tapi Yang Bertentangan Maka Uir Punya Tanggungjawab Moral Karena Kita Ada Bagian Dari Otak Riau Ini Kalau Kita Pergi Sekarang Suku Akit Suku Talang Suku Laut Apa Kontribusi Kita Sampai Hari Ini Yang Masuk Dengan Saya Kedalam Hutan Hutan Itu Adalah Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yang Adat Di Bekasi Lalu Kemudian Saya Sudah Ngomong Ke Beberapa Kawan Sahabat Saya Bilang KKN Dua Bulan Pergi Ke Kampung Sampai Sana Nginap Di rumah Pak Kades Main Poli Pacaran Pacaran Pulang Jadian Inca Inca Ini Saya Bilang Kalau Memang Serius Kirimlah Orang Ini Setahun Ke Talang Mama Setahun Ke Suku Akit Setahun Ke Anak Dalam Setahun Ke Suku Sakai Kasih Beras Kalau Balik Dia Baru Sarjana Kalau Tak Balik Berarti Jadi Orang Kampung Sana Uir Punya Tanggungjawab Besar Kedepan Ada pun Internasional Ini Memanglah Udah Internasional Dosen Kalian Alumni Internasional Luar Negeri Ustaz Soproni Masya Allah Tabarakallah Ada pun Ustaz Soproni Menyebut Bolak Balik Bolak Balik Saya khawatir Adik-adik Yang tak Tahu Saya Jelaskan Sikit LC Ini LC Ini Tulisannya License Bahasa Inggrisnya License Bahasa Perancisnya Lizong Bahasa Malaysia Lesen Awak Mana Lesen Artinya Surat Izin Jadi License Abdul Somad Sudah Dapat Surat Izin Dari Al-Azhar Cairo Untuk Mengajar Walaupun Singapura Tak Mengakui Dese Itu Tetulis Dulu Waktu Ikut Tes CPNS Tulis Menurut Titel Asal Negara Jangan Dirubah Dese Ada Di Terjemahnya Diplom Etude Superior Apo Fondi Karena Maroko Jajahan Perancis Selamat Pagi Bonjo Selamat Sore Bonsoir Aku Cinta Padamu Jutaime Aku Tak Bisa Bahasa Perancis Junet Parle Parfense Itu Itu dihapal Supaya Kalau Orang Bercakap Cepat Berhenti Dese Diplom Etude Superior Apo Fondi PhD Bacanya Dari Belakang D-nya Doktor PH-nya Filosofi Dari Om Dorman Islamic University LC Al-Azhar Cairo Dese Darul Hadis Maroko PhD Sudan Profesor Itu Bulan Januari 2020 Saya Ke Brunei Darussalam Dipanggil Oleh Rektor Ustaz Abdul Soman Kami Angkat Sebagai Visiting Profesor Ada Ijazahnya Di rumah Nanti Saya Fotokan Yang Bagi Enggak Percaya Profesor Brunei Darussalam LC Mesir MA Maroko S2 S3 Sudan Jadi Kalau Kalian Bingung Apa Betul Sudah Internasional Ustaz Somad Itu Orang Uwir Dia Itu Sudah Internasional Dunia Akhirat Sudah Bilang Guru Guru Dosen Kita Ini Levelnya Internasional Tinggal Lagi Adik Menunjukkan Prestasi Di Masa Datang Insya Allah Saya Yakin Dan Percaya Riau Akan Dihormati Dimuliakan Dimana Ada Gula Disitu Ada Semut Kalau Berhasillah Kalian Dalam Bidang Pertanian Sekaligus Agama Dalam Bidang Peternakan Orang Brunei Orang Singapura Orang Thailand Itu Level Asia Tenggara Udah Selesai Pak Ustaz Orang Datang Jauh Datang Kemari Ketika Pokok Kurma Disamping Masjid An-Nur Tak Bebuah Akhirnya Diundanglah Pakar Kurma Malu Kita Menyebutnya Bukan Dari Negara Islam Dari Thailand Bangkok Namanya Profesor Kolak Kolak Bukan Ponge Profesor Kolak Sampailah Profesor Kolak Menengok Pokok Kurma Dianur Diperiksanya Senyum Dia Kata Dia Patutlah Tak Bebuah Kenapa Kurma Yang kalian Tanam Ini Jantan Itulah Membuktikan Bahwa LGBT Tidak Produktif Akhirnya Ditebanglah Pokok Kurma Itu Ditanamlah Kurma Yang Baru Betina Semua Jantan Cuman Satu Jadi Memang Jantan Ini Tak Pusah Banyak Banyak Betina Ini Yang Mesti Banyak Akhir Apa Pula Klien Senyum Macam Paham Aja Bebuah Lah Klien Senyum Ibu Itu Marah Bebuah Lah Kurma Tadi Pas Giliran Pemetikannya Berikut Ini Panen Perdana Kurma Di depan Masjid An-Nur Yang Akan Dipotong Oleh Ustadz Abdul Soman Dalam Hati Saya Yang Menanam Bukan Aku Yang Menyerbukkan Bukan Aku Rupanya Kurma Jantan Kurma Betina Ini Daman Dulu Diembus Angin Bisa Nikah Sendiri Zaman Sekarang Tak Mesti Diambikan Bunga Jantan Itu Dipukul Pukul Ke Bunga Betina Jadi Siapa Yang Tak Jumpa Jumpa Memang Mesti Kita Jodoh Jodoh Kan Dia Berjadi Yang Makan Kurma Kita Buka Puasa Makan Kurma Tahnik Anak Makan Kurma Puasa Senin Kamis Makan Kurma Tapi Yang Pakar Kurma Malah Orang Thailand Yang Tak Islam Insyaallah Itu Terjadi Sementara 2041 Di 2041 Pakar Pakarnya Berkumpul Di Uwir Semua Insyaallah Pakar